Intro Anda pasti tahu dong suara-suara yang mengisi para tokoh karakter dalam film animasi terbaik yang sering Anda tonton di bioskop atau layar kaca? Intro Suara-suara unik tersebut tak jarang diisi oleh Dabber yang merupakan aktris atau aktor Hollywood ternama. Siapa aja mereka? Katy Perry Penyanyi yang terkenal lewat single Firework ini pernah menjadi Dabber untuk salah satu tokoh karakter yang bernama Smurfette dalam film animasi terbaik Smurf. Smurfette ini karakter perempuan Smurf yang paling dicari oleh penyihir jahat. Supaya si penyihir ini dapat menciptakan jenis Smurf yang sama dengan watak yang jahat. Kalau berikut ini dari Indonesia nih, film Battle of Surabaya. Salah satu pengisi suaranya adalah Reza Rahardian. Aktor yang terkenal lewat aktingnya dalam film Habibi dan Ainun ini berperan sebagai karakter bernama Danu. Seorang pemuda yang tegas yang juga merupakan double agent yang disadarkan oleh misi yang dia kerjakan sendiri yaitu menginspirasi karakter anak-anak kecil yang mendorongnya untuk melakukan sebuah perubahan. Berikutnya masih dari Indonesia, yaitu Indra Bekti. Ia mendapat kesempatan untuk menjadi Dabber dalam film animasi terbaik yang berjudul Madagascar 3, Europe's Most Wanted sebagai karakter bernama Alex the Lion. Yang sebelumnya pernah didabber oleh aktor Hollywood Ben Stiller. Nah itu dia, kalau selama ini kita nonton karakter kira-kira siapa sih yang mengisi suara-suara tangi? Selama ini kita nonton, yaudah nonton-nonton aja gitu kan. Iya nonton-nonton aja, tapi memang dari kecil saya juga bertanya-tanya kayak, ini yang ngisi suaranya siapa ya? Jadi siapa? Siapa yang mau datang? Kira-kira tadi tokohnya mau datang siapa? Donald sama Naruto dulu gitu. Ini aku undang ya, karena masih penasaran sama mereka. Aku penasaran yang mana? Ini dia, sudah ada beberapa yang akan kita undang. Ada Mbak Hana dan Mas Rizky. Silakan, Mbak Hana. Aduh, ini dia, halo. Halo. Ini kalau yang paling gede saya sudah tahu siapa ini. Wah kalau ini aku sudah tahu pas ini, halo. Nah ini iya, tapi silakan sambil duduk dan kita sampaikan dulu informasi yang satu ini, di mana memang kita tahu kegiatan dari para daber-daber ini, di mana sebenarnya di balik layar seorang daber ini mungkin mendabbing kartun-kartun tadi ya. Kita lihat informasinya berikut ini. Mari duduk Mas. Silakan, selamat duduk. Nah ini ya, kita lihat sebenarnya di balik layar para daber-kartun ini ya, di mana kegiatan mereka. Karena mereka ini kelihatan mungkin di balik layarnya ada ya Mas ya, untuk mendabbing. Kegiatan sehari-hari, begitu. Sudah adakah? Kita lihat sama-sama. Ini dia. Nah ini dia. Wow, ini yang di sini ya. Ini Mas Bima ya. Ini Mas Bima. Tidak salah lagi, ya kan? Toko aku. Ini Mahana. Oh, ini Mahana. Itu lagi yang daberbing soar apa itu, Mahana? Ada Mindahatori, ada Sindri, ada Dora. Wah, banyak ternyata. Nah, ini dia ya. Jadi lagi ngedabbing kartun-kartun tadi. Wow. Aktornya kurang lebar. Ini Mas Rizky nih, Mas Rizky ya. Nah, ini Mas Rizky ya. Lagi ngedabbing juga. Capek kayaknya ya. Itu dading itu capek loh. Kita ngomong terus aja capek. Konon suara yang berbeda ya. Apalagi suara yang beda-beda begitu ya. Nah, ini kalau misalnya Mas Bima Jaya, Mas Rizky berarti Donal Bebek dan Naruto. Bahannya berarti apa? Bahannya Naruto. Bahannya Naruto. Berarti di baris suara Naruto sama ini ya. Kalian yang cowok-cowok suka Naruto. Ini kenapa daber-nya itu perempuan loh. Berarti yang suka ngomong Sasuke. Itu, Mahana itu. Aku setahunya itu doang. Boleh cuman beragaya yang gimana, Mahana? Saya pernah percaya nih. Aku ya, aku ya. Bahannya bisa ngedabbing. Oh, paman. Aku mau ramennya lagi. Enak paman. Oh, terima kasih ya. Aku mau yang itu, yang Naruto Sasuke. Oh, yang Kage Bunshin. Iya, iya, iya. Kage Bunshin no Jutsu. Iya, iya. Iya, kasenggan. Waduh, selama ini terlihat di barisan. Ini lucu banget, ya ampun. Aku pikir tuh ya, aku pikir tuh yang ada baru tuh anak-anak umur 14, 15. Iya, aku juga dulu mikirnya, oh ini yang ngisi pasti anak-anak juga nih. Ternyata, maaf ya, udah berusia ternyata. Ternyata, semangatnya tetap. Ini nih, Mas Bima nih. Kenapa karakternya juga sama. Iya, Mas Bima kenapa total banget bawa karakter sih, Mas Bima? Sebenarnya setelah saya menggantikan Almarhum, sebelumnya kan Almarhum tuh tahun 2005. Nah, setelah 2 tahun rehat dicari peran untuk pengganti suara Giant, tahun 2008 saya terpilih lah. Karena suara saya kan harus dikirim dulu ke Jepang. Dari 27 orang saat itu. Akhirnya saya yang dapat untuk menggantikan Giant. Pada saat cast untuk Daber, begitu ya, kira-kira dialog apa gitu? Mas Bima? Saya waktu itu sampai mencari warna suara Pak Is Almarhum ke berbagai apa namanya tempat gitu tuh. Apapun gitu yang saya cari. Pokoknya suaranya yang tentang Giant ini yang lama seperti apa. Setelah saya temukan, saya pelajari itu sampai 3 hari untuk menyamai karakter. karena susah sekali untuk menyamai karakter. Aku kira-kira yang Giant banget gitu. Yang Giant banget biasanya ketawanya. Gimana tuh? Ketawa sama nyanyinya. Gimana, gimana? Eh Nobita, tunggu aku! Yang tidak kalah sulitnya ini Donald Bebek. Donald Duck ini karena suaranya itu kan Donald Duck itu ya khas ya. Memang bukan suara manusia gitu, tapi suara Bebek gitu. Cepreng-cepreng gimana gitu ya. Ini coba peragain nih. Gimana suara Bebeknya Donald Duck? Halo teman-teman semuanya. Emang-emang. Tidak ada banyak saksikan. Gajah baju di antus. Ketawanya itu. Mungkin teman-teman gak tau. Gimana karena kecil. Tapi itu kan pasti dekat mic-nya gak ngerasa gitu ya. Nah itu kenapa bisa emang dari dulu udah ngerasa oh aku bisa nih niruin karakternya Donald Duck gitu. Atau gimana? Dari kecil emang bisa. Oh gitu. Cuman dulu gak terpikir untuk ngisi untuk Donald gitu. Oh jadi awalnya nonton kartun. Nonton kartun Donald Duck dulu terus kayak coba niru-niru bisa. Bisa. Kemudian apa pas ditemukannya saya itu waktu untuk ngisi Holiday on Ice tahun 93 di Senayan. Kemudian saya di casting disitu di salah satu sanggar dan suaranya dikirim ke Disney. Disney yang mengutusin bahwa Oh jadi suaranya juga dikirim ke Disney. Iya disanya mereka. Bahannya juga dikirim juga. Karena ikut yang jadi yang jadi yang jadi para keponakannya itu saya juga sama dikirim. Kirim juga. Kesana juga. Itu dia. Jadi memang seperti yang kita ketahui apa ya ini ternyata tidak tidak semudah itu prosesnya tadi sampai dikirim ke negara asalnya si yang punya produksi kartun harus mendengar dulu lalu boleh gitu ya. Wow luar biasa oke Nah ini kalau misalnya kita mau ngobrol-ngobrol pakai bahasanya boleh pakai bahasanya pakai si soso kartunnya itu karakternya itu boleh ya kita mau akan ada bertiga aja dulu oh nanti mau tampilin video ya kita mau nanti video tapi nanti ya oke nanti kita mau ngobrol aja dulu bertiga tapi mau pakai suaranya ini bisa gak sih ngobrol bertiga nyambung antara Giant Antara Giant Antara Donald Antara Naruto Terserang mau bikin kartun apa silahkan deh boleh deh Gimana tuh Bikin cerita sendiri Jadi yang seru ya Kalau Giant kan karakternya biasanya suka nakal Ya kan suka nakalin Nobita Sekarang mau nakalin Donald Bebek aja deh Oh nanti Naruto Diselamatin aku Naruto Gita oke ya boleh Boleh ya Selalu Donald aja Selalu Giant nakal Hei Donald Bebek Ayo ikut aku Aku mau kenalin kamu Sama Nobita Suneo Shizuka Sama Doraemon Ayo Awas ya Kalau kamu gak mau Aku akan memberikan kamu pelajaran Awas kamu Ini apaan Eh ada Naruto Kenapa Naruto Kamu kenapa Ini ada apa Aku mau ngajak dia Ketemu temen-temen aku Tapi kamu gak boleh maksa begitu Itu namanya ngebully Itu ngebully ya Kamu kenapa Enggak baik Oh gak baik Kalau aku tetap lakuin Kenapa Enggak boleh Kalau kamu tetap melakukan Aku akan mengeluarkan jurusku lagi ya Aku keluarkan jurus Masainggan Atau jurus seribu bajangan Ampun ampun Naruto kan hebat ilmunya Iya deh Donald Bebek Aku gak jadi deh Maafin aku deh Aku gak akan nakal lagi Kalau begitu Naruto Ampun ya Naruto ya Aku segera dulu Aku segera kamu Aku segera kamu Aku tuh Naruto Sasuke Coba suka itu Naruto Sasuke Tantangan belum berakhir Tapi kita kerjain banget ya Seperti yang dikatakan tadi Mas Bima Kesukaan dari Jain Ini kan nyanyi Jain nyanyi boleh ya Boleh ke depan ya Oke Nah ini kita nyanyi Kedepan Ayo 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 Kedepan sama-sama Lagu apa? Lagu apa? Tadi Lagu apa? Balonku ya Balonku Oke yuk Ketiga karakter ini Nyanyi Dan nanti kita akan ngobrol lagi Sama mereka kira-kira Ini gimana ya Menjadi karakter orang yang bisa mendabbing Suara seorang kartun tadi ya Betul sekali Oke silahkan Bangu ada lima Rupa-rupa Warnanya Rupa-rupa 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 Sambil kita terapi kupingin dulu Kita iklan dulu Sambil kita balik lagi Pemirsa tetap di Intermezzo Banyak gipong Gapingin kepo Nyanyi lagi Sambil kita balik lagi Sambil kita balik lagi Maksudnya Ini tuh banyak